Halo sahabat gamers ya kali ini saya bakal kasih sedikit penjelasan buat kalian yang pengen main game Genshin Impact di iOS nah untuk iOS sendiri itu teman-teman bisa lihat ya kan di webnya juga ada atau di App Store juga ada teman-teman bahwa itu dia membutuhkan iOS versi 1 eh 9,0 atau setelahnya ke atas ya teman-teman nah itu HP yang cocok untuk game ini teman-teman ya yang disarankan sama si mihoyo sendiri yaitu adalah iPhone 8 plus teman-teman kalian bisa lihat iPhone 8 plus dan terus iPhone X teman-teman iPhone XS dan terus sampai disini teman-teman sampai 12 juga bisa teman-teman ya nah khusus iPad sendiri teman-teman ya itu mulai dari iPad R itu bisa teman-teman yang 3rd generation generasi 3 teman-teman 45 sama iPad mini juga bisa tapi iPad mini yang generasi kelima teman-teman nah jadi kalian mesti lihat di sini jadi kalian nggak perlu coba-coba ya teman-teman ya di sini juga ada tulisan iPad Pro support ya udah ini oke dan sini juga ada untuk iPad iPad juga bisa teman-teman yaitu iPad generasi ke-8 teman-teman itu bisa lancar dimainin nah buat kalian yang coba udah main di iPad 6 atau iPad 6 ini kecil dan temannya seperti ini nah iPad ini teman-teman ini kan iPad 6 tahun berapa ya lupa saya nah ini kalau kalian main Genshin dia bisa main tapi itu enggak lama teman-teman jadi begitu dia udah panas dia pasti force close dan itu belum ada solusi dari MIUI nya teman-teman nah karena ini iOS kita nggak bisa ulit atau kasih solusi gimana supaya dia bisa diatasi untuk iPad 6 karena di webnya sendiri itu enggak support jadi kalian mesti perhatikan di web kalau sini ada HP kalian berarti kalian bisa mainin tapi kalau enggak ada HP kalian jangan dipaksa mainin yang pertama panas bisa ngosak HP kalian juga nah yang di sini ada tulis ya iPad Pro 12,9 2nd generation ya kalau enggak salah 3rd generation ya saya lupa sih inilah saya udah coba di iPad Pro itu Genshin lancar temen-temen ya Genshin yang lancar udah update yang 1,1 pun juga lancar teman-teman enggak ada masalah di sini dan memang kalau kalian pengen main aman ya minimal itu kalian punya iPad Pro yang 10,5 inci atau yang 12,9 teman-teman kalau bisa dapat yang generasi terakhir itu aman teman-teman selain game game nya lancar iPad nya juga enggak panas teman-teman jadi cocoklah untuk main Genshin sesuai jadi untuk iPhone sendiri pun kalau saran saya ya minimal tuh iPhone X lah kalau bisa atau di atasnya tapi kalau iPhone 18 kalian paksain ya bisa cuman bisa dibilang panas teman-teman jadi kurang baik juga untuk kesehatan baterai dari iPhone kalian seperti itu oke buat yang kalian pengen bertanya tentang iOS silahkan komentar di bawah Oke sampai ketemu di next video sub indo by broth3rmax